Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, salam olahraga, sehat, semangat, ceria Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Bapak harap semua dalam keadaan baik dan sehat Walaupun sekarang kita tidak bisa belajar secara langsung atau secara tetap muka Dikarenakan sedang adanya wabah virus COVID-19 ini Tapi, semua itu jangan menjadi penghalang dan mengurangi semangat belajar kita Banyak cara yang dapat dilakukan untuk belajar Salah satunya dengan menyaksikan tayangan pembelajaran ini Bapak juga ingin mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan anjuran pemerintah selama musim wabah COVID-19 Bagaimana caranya? Caranya dengan 3 M M yang pertama yaitu menggunakan masker bila berpergian M yang kedua mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas M yang ketiga menjaga jarak dan tidak berkerumun Dan tidak keluar rumah selain ada keperluan yang benar-benar penting Paham anak-anak bagaimana cara kita menghindari COVID-19 ini? Ya, kalau sudah paham bagaimana cara menghindari COVID-19 ini Selanjutnya kita memasuki materi pembelajaran kita hari ini Tapi sebelumnya kita berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Baiklah anak-anak Materi kita hari ini yaitu latihan kebugaran jasmani Dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana di kelas 6 Apa saja itu kebugaran jasmani Apa itu pengertian sehat Dan bagaimana cara kita mengukur tingkat kebugaran jasmani diri kita Nah itu nanti akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini Nah untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Siswa dapat memahami dan mempraktekan latihan kebugaran jasmani Dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana Nah contohnya menghitung dunyut nadi Menghitung kemampuan melakukan push up Menghitung kelenturan tungkai Nah yang selanjutnya yaitu Nah ini Apa itu pengertian sehat dan bugar? Sehat adalah suatu kondisi keadaan yang sempurna Baik fisik, mental, dan sosial Tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan Sedangkan untuk bugar, bugar adalah suatu kondisi Di mana anda atau anak-anak tidak mudah merasa lelah Atau selalu memiliki tenaga Walaupun sudah melakukan berbagai aktivitas Ingat, orang sehat belum tentu bugar Tapi orang bugar sudah pasti sehat Nah perhatikan itu ya Oke, yang selanjutnya pengertian kebugaran jasmani Apa itu pengertian kebugaran jasmani? Pengertian kebugaran jasmani adalah Kemampuan fisik yang dimiliki oleh seseorang Untuk melakukan aktivitas fisik Tanpa harus mengalami kelelahan Atau merasakan kecapean yang berarti Nah itu Itu tadi pengertian kebugaran jasmani Yang selanjutnya yaitu Apa saja unsur-unsur dalam kebugaran jasmani? Nah yang bapak tampilkan disini hanya sebagian Sebenarnya masih banyak Nah kenapa bapak tampilkan ini sebagian? Karena untuk kelas 6 yang bisa dipraktekan di rumah Dengan peralatan atau bahan sederhana Yang seperti di layar ini Yang pertama adalah kekuatan atau strength Bentuk latihannya apa saja? Sit up, push up, squat jump Nah yang kedua daya tahan atau endurance Apa saja bentuk latihannya? Jogging, lari dan lain-lain Yang ketiga Kelenturan atau flexibility Nah bentuk latihannya yaitu Naik turun tangga atau kursi Yang selanjutnya Keseimbangan atau balance Nah bentuk latihannya adalah Latihan berdiri dengan satu kaki Nah nanti bisa kalian coba di rumah ya Yang selanjutnya adalah ketepatan atau akurasi Contohnya memasukkan bola ke dalam keranjang Nah kalau sudah memahami tentang Apa saja unsur dalam latihan kebugaran jasmani Setelah ini nanti kalian saksikan tayangan video Apa saja sih yang termasuk dalam latihan kebugaran jasmani Nah itu nanti bisa kalian praktekkan di rumah Tapi sebelum kita menyaksikan video Kita saksikan pesan-pesan berikut ini Selamat pagi anak-anak Salam olahraga Kembali lagi dengan Bapak Hari ini kita akan jajar tentang Apa saja yang termasuk latihan dalam kebugaran jasmani Bapak akan mempraktekkan satu per satu Kegiatan atau aktivitas apa saja Yang berhubungan dengan kebugaran jasmani Yang pertama Silakan push up Silakan push up untuk masuk kebugaran atau Tangan Bagaimana cara mempraktekannya Hasilkan latihan yang dulu Bapak Gerakan yang kedua Setelah tadi push up yang pertama Yang kedua adalah gerakan lompat tali Nah untuk gerakan lompat tali ini Bapak menggunakan tali Ini disebut dengan tali skipping Nanti apabila dirumah kalian tidak menggunakan tali Bisa menggunakan tali apapun Dan bisa digunakan untuk lompat tali Beratukan contoh permainan tali skipping Ya kita tadi sudah melakukan Berapa gerakan Gerakan yang selanjutnya Yaitu gerakan naik kirung tangga Nah untuk praktek naik kirung tangga ini Bapak menggunakan push up sebagai pengganti tangga Untuk lebih membutuhkan kalian Dengan alat pengganti nanti jumat Cara melakukannya Kalian cukup naik kurung tangga Tapi pelan-pelan ya Jangan terlalu cepat-cepat Perhatikan contoh dari Bapak Ya itu tadi gerakan naik kurung tangga Atau naik kurung kursi Nah gerakan kebugaran jatmanis selanjutnya Yaitu gerakan sit up Nah gerakan sit up ini Nanti bisa dibantu oleh kakak atau teman kalian di rumah Karena harus didampingi dengan temannya Untuk memegang latinya Ingat sit up ini untuk perkuatan otot Ya otot perut Baiklah Bapak akan mempraktekan bagaimana gerakan sit up Berhasilkan Tadi kalian sudah mempraktekan bagaimana gerakan sit up Nah yang selanjutnya adalah gerakan sit up Gerakan backup ini adalah kebalikan dari gerakan sit up Gerakan backup ini berguna untuk melatihkan otot Punggung Ya nanti di rumah bisa kalian coba juga Dibantu oleh teman atau kakak kalian Itu juga Bapak disini Dibantu oleh teman Bapak Baiklah bagaimana cara gerakan backup Perhatikan contoh dari Bapak Baiklah itu tadi beberapa kegiatan atau aktivitas kebugaran gas money yang bisa kalian lakukan di rumah Baiklah itu tadi beberapa kegiatan atau aktivitas kebugaran gas money yang bisa kalian lakukan di rumah Demikian dari Bapak Terima kasih Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kembali lagi dengan Bapak Tadi kalian sudah menyaksikan tayangan video apa saja yang termasuk dalam aktivitas kebugaran gas money Nah itu nanti bisa kalian praktekan di rumah bersama teman atau saudara kalian atau juga kakak-kakak kalian Nah untuk materi selanjutnya yaitu Bagaimana cara kita menghitung denyut nadi Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi Kita hari ini juga akan menghitung denyut nadi normal Caranya bagaimana Ya perhatikan di layar Yang pertama Rabah nadi di pergelangan tangan kiri bawah dengan tiga jari tangan kanan Ya contohnya lihat Bapak Kalian bisa merabah dengan tiga jari di bagian tangan sini Disini ada denyut nadi Ya denyut nadi Bisa juga seperti ini Seperti ini Perhatikan tangan Bapak Nah seperti ini dengan tiga jari Atau apabila masih tidak terbaca denyut nadi Bisa di bagian leher sini Di bagian leher sini lebih terasa denyut nadi kalian Ya Yang selanjutnya yaitu Tekan lembut jari sampai kamu bisa merasakan denyut nadi di bawah jari tersebut Ya Sampai benar-benar bisa merasakan Setelah mendapatkan denyut nadi nya Hitung denyut nadi dalam waktu 10 detik Enggak 10 detik saja Kemudian semuanya itu denyut nadi jumlahnya tadi itu dikalikan 6 Untuk mendapatkan angka denyut nadi per menit Contohnya Misalnya Bapak denyut nadi nya dalam 10 detik itu ada 15 denutan Nah untuk mendapatkan denyut nadi per menitnya 15 dikali 6 sama dengan 90 Denyut nadi per menit Nah apakah 90 ini termasuk dalam keadaan nadi yang normal? Nah perhatikan Menurut American Heart Association Denyut jantung istirahat rata-rata berkisar pada ukuran Yang pertama anak-anak 10 tahun Dewasa dan manula itu 60 sampai 100 denyut per menit Untuk atlet profesional yang terlatih adalah 40 sampai 60 denyut per menit Nah tadi yang pertama tadi jumlahnya 90 denyut nadi per menit Apakah normal? Ya 60 sampai 100 denyut per menit untuk dewasa Berarti denyut nadi Bapak itu normal Nah nanti bisa kalian coba di rumah bagaimana cara menghitung denyut nadi kalian sendiri Ya Terus bagaimana cara kita menjaga detak jantung atau denyut nadi itu tetap normal Ini ada tips yang bisa Bapak berikan ke kalian Yang pertama menjaga pola makan Ingat menjaga pola makan Makan secara teratur Makan pagi atau sarapan Makan siang dan makan malam Jangan sampai terlambat Porsinya jangan terlalu banyak Juga jangan terlalu sedikit Ingat makan makanan yang bergizi Yang kedua Berolahraga secara teratur minimal 15 menit dalam 1 hari Sempatkan kalian berolahraga walaupun hanya sebentar Yang ketiga Menjaga berat badan agar tetap stabil Nah ini ada hubungannya dengan menjaga pola makan Apa yang kalian makan akan mempengaruhi berat badan kalian Makanlah makanan yang bergizi Agar berat badan kalian tetap stabil Yang terakhir Kurangi hal-hal yang dapat menyebabkan penyakit Darah tinggi Foresterol Dan juga stres Nah ini juga berhubungan dengan Menjaga pola makan Berolahraga Dan menjaga berat tubuh kalian Yang pasti Kurangi banyak berpikir Untuk mengurangi stres kalian Oke Itu tadi materi kita hari ini Tentang kebugaran jasmani Dan bagaimana kita menghitung benyut nadi Bagaimana anak-anak Apakah sudah mengerti dan memahami materi kita hari ini Apabila sudah memahami dan mengerti Nanti bisa kalian praktekkan di rumah Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani tadi Nah untuk menguji pemahaman kalian tentang materi kita hari ini Bapak akan memberikan tugas mandiri Yang akan nanti kalian bisa kerjakan di rumah Yang pertama Silahkan simak video yang ditayangkan tadi ya Kemudian praktekkan salah satu latihan kebugaran jasmani tersebut Lakukan dengan benar ya Yang kedua Hitunglah berapa denyut nadi normal kalian Dengan menggunakan rumus Rumusnya sudah Bapak kasih tahu tadi ya Waktunya dalam waktu 10 detik Kemudian jumlahnya dikalikan 6 Nah disitu nanti akan kalian lihat Apakah kalian itu dalam keadaan normal atau tidak Denyut nadinya Apabila nanti kesulitan dalam melakukan gerakan Nanti bisa minta bantuan orang tua atau kakak kalian di rumah Tidak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran kita hari ini Sebelum kita mengakhiri pembelajaran Hari ini kita marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Ya Pesan Bapak untuk anak-anak di rumah Tetap semangat belajar Jaga kesehatan Olahraga yang rutin Dan makan-makanan yang bergizi Patuhi anjuran pemerintah Bersama-sama kita melawan virus COVID-19 Sampai berjumpa lagi dalam pembelajaran lainnya Selamat pagi Salam olahraga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!